Dikira anak nggak mampu saat kuliah. Ini sembilan potret Vina Amalia Putri Mahfud MD yang berprofesi dokter. Vina Amalia, anak kedua dari Mahfud MD menjadi sorotan usai sang ayah digandeng sebagai calon wakil presiden, Cawa Pres, mendampingi Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024 mendatang. Vina diperkenalkan ke publik oleh Mahfud saat acara deklarasi dukungan Ganjar Mahfud di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Anri, Jakarta, Rabu 18 Oktober. Di momen pendeklarasian itu, Mahfud bercerita soal dirinya yang melarang anak-anak memberitahu siapapun siapa ayah mereka. Padahal, saat itu ia sudah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, MK. Menutup identitas orang tuanya, Vina sempat dikira anak yang kurang mampu. Bahkan salah seorang dosen di kampusnya pernah memberikan subsidi pisang dan susu. Pasalnya, Vina Amalia memang kerap bergaya sederhana dan jauh dari kata mewah. Namun, siapa sangka Putri Mahfud MD ini memiliki profesi yang mentereng? Seperti apa sih sosoknya? Berikut potret Vina Amalia Putri Mahfud MD seperti dirangkum brilio.net dari Instagram at Angga Viandana. Jumat tanggal 20 Oktober. 1. Vina Amalia adalah anak perempuan satu-satunya pasangan Mahfud MD dan Zai Zatun Nihayati yang lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1989. 2. Wanita berusia 34 tahun ini pernah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Air Langga Fakultas Kedokteran. 3. Selama duduk di bangku perkuliahan. Mahfud yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, meminta sang anak untuk merahasiakan profilnya. 4. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tidak mendapat perlakuan khusus saat menuntut ilmu. Apalagi selama ini anak pejabat seringkali mendapatkan keistimewaan. 5. Memiliki karir yang mentereng. Vina kini berprofesi sebagai seorang dokter ortopedi bedah tulang di DRSUD Dr. Sutomo, Surabaya. 6. Vina Amalia sendiri telah menikah dan memiliki dua orang anak. 7. Keputusan Vina untuk menekuni spesialis rehabilitasi medik karena terinspirasi dari sang suami yang merupakan dokter spesialis ortopedi. 8. Sosok Vina Amalia selama ini memang jarang tersorot kamera. Meski berstatus sebagai anak pejabat, ia lebih memilih hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. 9. Vina Amalia sangat dekat dengan sang ayah. Ia juga tak pernah absen di acara keluarganya. Terima kasih telah menonton!